Jika saya mau katakan ada beberapa poin yang penting saya sampaikan, pertama adalah kita sungguh bersuka cita punya negara Republik Indonesia yang kaya dengan alam. Namun jika kita tidak ikut bersama dengan pemerintah mengenai penanggulangan bencana yang ada di Indonesia ini, tentu akan merugikan diri sendiri. Dan semua bencana-bencana itu akan berulang kembali. Salah satu kesalahan patal adalah kelemahan manusia yang tidak memakai bagaimana jalan ke luarnya. Yang kedua, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Jakarta Raya ini, terutama di daerah pelayanan saya sebagai preses AKBP, supaya kita patuh kepada pemerintah mengenai COVID-19 ini, yaitu menjaga kebersihan, cuci tangan, dan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mungkin ini salah satu adalah cara untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Sehingga kalau boleh AKBP sudah bisa ikut membantu pemerintah menangani COVID-19. Tidak akan mungkin kita bisa menanggul lagi COVID-19 ini tanpa kita mau bersedia mematuhi aturan-aturan yang ada. Lalu yang ketiga, yang saya himbau adalah kepada seluruh masyarakat, yang ada ramai, yang ada terutama AKBP di seluruh Indonesia. Pentingnya menjaga kesehatan ini, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19. Obat yang mujarab untuk ini tentu tidak ada. Yang ada adalah iman, percaya kita kepada Tuhan kita, bagaimana kita menjaga kita, bagaimana kita bisa mengembalikan jati diri kita, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, harus menjadikan tubuh kita ini menjadi baik suci Tuhan. Saya kira yang ketiga, inilah harapan saya, bagaimana kita bisa menanggulangi seluruh keadaan-keadaan yang rumit daripada perjalanan manusia, terutama di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita bersatu padu untuk membangun bangsa ini, keluar dari COVID-19, bantulah pemerintah, dan saya sendiri akan membantu pemerintah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.